Bendi Mataram bagian ke-207 Kata Tak, kalau begitu maafkan adikmu yang tidak mempunyai jantung ini Terdengar suatu suara, semua menoleh Dialah Diakartika yang tiba-tiba berdiri dengan terharu Tetapi, tetapi, Awkan bukan seperti dahulu Kulitku sudah kisut semua Apakah ku masih bisa menyenangkan kakak, seperti pada masa mudaku? Semua yang mendengar bunyi ucapan Diakartika tahu Bahwa itulah suatu tanda Bahwa ia sudah sudi menerima kembali perdamaian Yang dirindukan Tatang Manggala Adikku, seru Tatang Manggala kirang Orang lain bilang, kau sudah keribut Tetapi di mataku, engkau tetap cantik seperti dahulu Aku percaya, umur kak Maulana Ibrahim akan bertambah seratus tahun lagi Bila mana mendengar kabar gembira ini Sudah tentu, mereka yang mendengar tersenyum geli Mendengar ucapan Tatang Manggala Tetapi, sesaat kemudian Mereka menjadi terharu Mereka tahu, bahwa itulah ucapan syukur Seorang tua yang merindukan perdamaian Dan bukannya ucapan seorang muda Yang masih dirangsang luapan hati Tergerak hati Diakartika Segera ia bersembah kepada Sang Aji Terus berkata Padukah hendak menjenggu kampung halaman Hamba hanya dapat menghantarkan sampai di perbatasan Bila diperkenankan, ingin hamba memunturkan diri dahulu Hamba ingin cepat-cepat menemui kakak seberguruan hamba yang tertua Silahkan bibi Mengapa terlalu memegang teguah dan istiadat Di kemudian hari Aku pun ingin mengunjungi padibokan Paman Maulana Ibrahim lagi Bukan main kirang hati Diakartika Ia lalu berputar kepada Titisari Dengan tertawa ia membungkuk hormat Dan menyatakan terima kasih Atas cerih payah katis itu Mendambaikan dirinya Kemudian berkata nyaring Kepada Tatang Manggala Kata Tatang Jika mulai hari ini Engkau bersumpah Takkan jadi hamba kerajaan Banten Atau menjadi kaki tangan kompeni Belanda Aku mau ikut engkau Menemui kakak Maulana Ibrahim Adikku Usiaku sudah tua Masa Masih kemaruk harta Atau nama kosong lagi Sahu Tatang Manggala meyakinkan Mendengar kata-kata Tatang Manggala Legalah hati Diakartika Hal itu berarti Bahwa semenjak hari itu Dia berada di pihak Laskar Perjuangan Jawa Barat Maka semua raja muda Bersyukur di dalam hati Mereka berdiri dengan serantak Untuk menyatakan hormatnya Liakartika memutar badannya lagi Menghadap Sang Aji Gusti Aji Paduka adalah harapan kami Laskar seluruh Jawa Barat Karena itu Baik-baiklah menjaga diri Hamba mohon dua restu Setelah itu Ia memutar badannya Dan datang menghampiri Tatang Manggala Mari kita menemui Kak Malana Ibrahim Katanya Tatang Manggala Girang bukan main Meskipun kesehatannya belum pulih Ia lantas saja mendampingi Diakartika Mereka berjalan sangat cepat Sebentar saja Bayangannya hilang dari penglihatan Melihat mereka rukun kembali Tak terasa Sang Aji Dan Titisari menghela nafas Keadaan mereka pun Tak berbeda jauh Mereka hampir terpisahkan Oleh kehendak peradaban manusia Hanya oleh kehendak Sang Maha Pasti Mereka bisa berkumpul kembali Dengan ajaib Dalam keheningan itu Mereka mendengar derap kuda mendatangi Seorang laki-laki berkepala gede Berbibir tebal Dan berkulit hitam lekam Meloncat dari bunggung kuda Begitu tiba di atas tanah Lantas saja Ia membungkuk hormat Buru-buru Sang Aji mencegah Seraya berkata Aki Tunjung Biru Mengapa mesti melakukan peradaban yang bukan-bukan Aku adalah cucumu Sang Aji yang dahulu Jangan kau tolak sikap hormatku ini Ingat kau kini menjadi junjunganku pula Kata Aki Tunjung Biru Kalau kau merubah tata tertip ini Engkau akan merusak kepemimpinanmu sendiri Lagipula siapa saja tahu Bahwa aku tidak menyembahmu Tetapi hormatku Kualamatkan kepada jabatanmu Engkau lah pemimpin para raja muda Dengan sendirinya Wajib aku menyebutmu dengan gusti Tentu saja Sang Aji Tak dapat menerima pernyataan Ketunjung Biru itu Terhadap Ketunjung Biru Selamanya ia menganggap sebagai kakeknya sendiri Dan setengah gurunya Bukankah orang tua itu Yang mula-mula membawanya Ke jenjang pecaturan dunia Dengan pengaruh getah sakti diwandaru Kecuali itu Ia mewarisi ajaran cara bersemadi pula Tetapi Ia melihat pandang Ketunjung Biru bersungguh-sungguh Melihat Titisari tak membantah pernyataannya Mau tak mau ia harus menerimanya Meskipun demikian Mulutnya tak kuasa berbicara Ia hanya memanggur dengan kepala kosong Dan melihat anggukan itu Wajah Ketunjung Biru Nampak menjadi cerah Nah inilah kuda William Kalau bukan anakku Titisari yang mengatur Sudah lama binatang jempolan ini Kena rampas kompeni Kata Ketunjung Biru Lagi-lagi Titisari Semuanya Titisari Hati Sang Aji benar-benar menjadi terharu Baru ia hendak membuka mulut Ketunjung Biru berkata Banyak yang hendak kita bicarakan Tapi baiklah kita tunda dahulu Sekarang kau berangkatlah dahulu Melapangkan hatimu yang sedang pepat Aku hanya mengantarkan sampai di perbatasan ini Selamat jalan Dan jagalah dirimu baik-baik Ketunjung Biru Lalu menyiratkan pandang Kepada rekan-rekannya Ia memberi isarat Dan para raja muda Lantas saja datang memberi hormat Seorang demi seorang Menyampaikan selamat jalan Kemudian mereka memutar badan Dan pergi berbareng Memasuki hutan belantara Wilayah Jawa Barat Untuk meneruskan perjuangan Melawan penindasan Kesewenang-wenangan Dan ketidakadilan Bukan main Biru Rasa hati Sang Aji Yang seperti terasa Ditinggalkan semua yang dicintainya Untung di sampingnya Masih ada tambatan jiwanya Itulah titisari Permata yang paling mahal baginya Tadi kendaki sendiri Ia menoleh Kebetulan pula titisari Mengawaskan padanya Maka Bertumbuklah pandang mereka Titisari Sekarang kita kemana Ia berbisik Aku akan pergi Kita mempunyai jalan kita masing-masing Jawab titisari sengit Itulah suatu jawaban Diluar dugaan Sang Aji Mengapa gadis ini Mendadak menjadi begitu Belum lagi hilang rasa hirannya Titisari benar-benar lari Menjauhi dengan sekencang-kencangnya Hei titisari Mengapa kau Seru Sang Aji kaget Titisari boleh mengeluarkan Seluruh kebandeannya Untuk lari sekencang-kencangnya Tetapi dengan sekali berkelebat Sang Aji telah menghadang di depannya Eh tolol Mengapa kau berlagak Menghalang-halangi kepergianku Aku hendak kemana saja Apa pedulimu Katanya sengit Titisari Mengapa kau Kau Sang Aji tergegak-gegak Ia kini memiliki ilmu sakti Yang paling tinggi di dunia Tetapi menghadapi titisari Ia seperti macet Tatang Mangela tadi Menyebut aku dengan Gusti Ayu Apa sebab engkau Tidak minta keterangan lagi padaku Potong titisari cepat Barangkali kau segan Terhadap mulut jahil bawahanmu Tapi sekarang mereka sudah pergi Mengapa engkau terlongoh-longoh Seperti anak tolol Terjengang-jengang Sang Aji Mendengar bunyi kata-kata titisari Tetapi ia kenal lagu-lagu titisari Yang kadang-kadang meletup di luar dugaan Maka cepat-cepat ia berkata Aku selamanya tolol Bukankah engkau sudah tahu Siapa yang berani berkata Bahwa kau tolol Orang itu bosan hidup Suara titisari beralih mengancamnya Sang Aji jadi kualahan Tapi selamanya ia bersabar hati Lalu berkata Mengembalikan soalnya Titisari Bukankah semenjak tadi Aku ingin minta keterangan Apa sebab Paman Tatang Manggala Menyebutmu dengan sebutan Gusti Ayu Lalu engkau Mulai meriwayatkan Kisah perjalananmu Bagus Apakah kau sudah mengetahui dengan jelas Setelah aku selesai berkisah Belum Bahkan engkau tidak menyinggung-yinggung lagi Kalau tidak tahu Mengapa tidak mendesak Itulah suatu bukti Bahwa engkau tidak membutuhkan aku lagi Karena itu aku akan pergi Nanti dulu Sang Aji gugup Biarlah kuulangi lagi pertanyaanku Apa sebab Paman Tatang Manggala Menyebutmu dengan sebutan Gusti Ayu Mendengar pertanyaan itu Wajah Titisari Lantas berubah menjadi sabar Matanya berseri-seri Dan mulutnya menyunggik senyum Katanya Coba tebak apa sebabnya Dalam mengadu kelancaran mulut Betapa Sang Aji dapat melawan Titisari Titisari Kaulah saja yang mengatakan Selamanya Aku tak dapat berpikir cepat Katanya dengan suara mengalah Titisari merengut Ia menjimpirkan bibir dengan hati dengki Lantas menyahut Dosa ini Engkau lah yang memikul Dosa yang mana Sang Aji heran Hmm Laki-laki selamanya Memang mau menang sendiri Titisari menyesali Apa sebab Engkau kemaru kekuasaan Sampai menjadi seorang raja Para raja muda Lantas membahaskan Akan diri hamba Dan situ Abang kota Tatang Manggala Lantas ikut-ikutan pula Menyebut aku dengan Gusti Ayu Bukankah keterlaluan Sampai disini Wajahnya mendada Bersemu merah Ah Titisari Seru Sang Aji girang Setelah sebentar tercengang Memang Engkau permaisuriku Paman Tatang Manggala Tidak salah Benar Titisari bersyukur Benar Sungguh Sungguh Bersumpahlah Aku harus bersumpah bagaimana Sang Aji menegas Bersumpahlah Dengan dasar hatimu Sang Aji berpikir sebentar Lalu bersumpah Aku bersumpah kepada diriku sendiri Bahwa kau Akan menjadi istriku Dan aku akan menjadi suamimu Mendengar bunyi sumpah Sang Aji Titisari tertawa terpingkal-pingkal Kalau hal itu terjadi pada seorang pemuda lain Pastilah pemuda itu Akan mencari kata-kata besar Dan kalimat-kalimat yang menyeramkan Tetapi dasar watak Sang Aji Sangat sederhana dan polos Maka ia bersumpah Pada pokok tujuannya saja Tapi justru demikian Titisari sangat bersyukur Dengan sekali lompat Ia menjatuhkan diri dalam perlukan Sang Aji Sambil berkata berbisik Aji Bawalah aku ke atas punggung kudamu Mari kita pulang menemui ayah Hati Sang Aji Melonjak gembira Dan begitu gembira Ia sampai merasa diri menjadi gendeng Tanpa berbicara lagi Ia lari menghampiri kudanya Titisari diletakkan di atas punggung William Sedangkan ia sendiri Berada di atas kuda pemberian kakak angkatnya William R. Bevel Mereka menempuh perjalanan Dengan tak perlu tergesa-gesa Karena itu pada hari ketiga Barulah mereka tiba di pekalongan Hati mereka sangat lapang dan penuh syukur Kota pekalongan yang dahulu Membuat mereka sibuk Kini berkesan segar Maka terasalah Bahwa semuanya itu tergantung kepada keadaan hati Di pekalongan mereka mendengar Warta terakhir Tentang semua yang terjadi di Jawa Tengah Laskar Sultan Hamengkebuwono II Berhasil menggempur Laskar gabungan pangeran bumi gede Menurut kabar Pangeran itu kini dikejar-kejar Dari tempat satu ke tempat lainnya Di mana dia berada Masih merupakan suatu teka-teki besar Mendengar warta itu Hati Sang Aji tercekat Ia mencemaskan Sanjaya Maka dengan persetujuan titisari Ia mempercepat perjalanannya Pada hari kelima Sampailah mereka Di pinggang gunung sumbing Itulah jalan yang pernah diambah Gurunya Wirovati Mendadak saja Selagi mereka menikmati Pemandangan alam Mata Sang Aji yang tajam Melihat berkelebatnya kebu bangah Ia jadi heran Melihat laga lagunya Ia seperti seorang yang tidak waras akalnya Kata titisari Tetapi aneh Semenjak lama ia selalu mengikutimu Taukah engkau Ia selalu mencoba Menyejak kemana saja pergimu Pastilah Kau tidak menyangka demikian Memang buruk bagimu Tapi baik bagiku Mendengar kata-kata titisari Sang Aji bertambah heran Minta keterangan Baik bagaimana Kalau tidak Masa kau sekarang sudah memperhatikan aku Sahut titisari Melihat dia selalu berputar-putar Di wilayah Jawa Barat Segera aku pergunakan tenaganya Ia sengaja ku pancing Begitu engkau muncul di tengah-tengah para panglimamu Muncullah dia pula Ternyata semuanya berjalan seperti kehendakku Sang Aji tertegun Baru sekaranglah dia sadar Apa sebab kebu bangah muncul dengan tiba-tiba Dan akhirnya Merupakan jembatan penghubung Antara dia dan titisari Ia maksud berbarang bersyukur Akhirnya ia tertawa geliri dalam hati Selamanya engkau nakal Katanya setengah berbisi Sesungguhnya kebu bangah Mempunyai jalan pikirannya sendiri Ia berada dalam keadaan sadar atau tidak Semenjak kena gempur tenaga sang Aji Ia seperti merasa diri terikat kepada pemuda itu Apa itu Ia sendiri tak dapat mengerti Meskipun dengan tiba-tiba Ia memperoleh kesehatannya kembali Yang terasa dalam dirinya Ia harus mengikutinya Kemana saja sang Aji pergi Ia seperti mempunyai hutang-biutang rasa dendam Berjambut dengan rasa ceri Hal itu terjadi Akibat wataknya Yang mau menang sendiri pada zaman jayanya Ia ingin merajai segalanya Selama hidupnya Belum pernah ia dikalahkan orang Maka kekalahannya terhadap sang Aji Membuat ia berpenasaran Dalam keadaan bawah sadar Seakan-akan timbulah suatu wajib dalam dirinya Harus menuntut balas Untuk menebus kekalahannya Tetapi anehnya Bila mendengar nama sang Aji Ia seperti melihat sesuatu Yang sangat menakutkan hatinya Ia harus cepat-cepat berlalu Akan tetapi Manakala sudah tenang kembali Lagi-lagi teringat dia Untuk menebus kekalahannya Dengan demikian Ia hidup terumbang ambing Mengikuti arus sangannya Yang selalu berubah-ubah Pada hari itu Ia memang sedang mengunti jejak sang Aji Setelah dapat menguasai ketenangannya Sehabis lari tunggang langgang Kena kerta pemuda itu Sang Aji dan titisari Meneruskan perjalanannya Dengan lambat-lambat Karena itu Mudah untuk menyusulnya Ia bersikap hati-hati sekali Rasa nalurinya selalu mengikisi dirinya Agar mengikuti dalam jarak jauh Karena betapapun juga Ia seorang berilmu tinggi Maka pandailah ia Melihat gelagat Tetapi meskipun demikian Akhirnya Ia tak dapat tubuh dari indra sang Aji Yang tajam luar biasa Merasa akan mendapat bahaya Cepat ia lari menubras-nubras Menyeberangi daerah hutan Dan pegunungan Titisari tertawa berlahan Katanya Lihatlah Dia bukan orang gendeng benar-benar Kita bisa mengandalkan Kepada kecepatan si William Tapi Kalau dia masuk ke hutan Menyeberang sungai Apalagi melompati jurang Serta mendaki gunung Meskipun William punya sayap Tak akan mampu menyusulnya Bukankah cerdik? Sang Aji menghela nafas Seperti kepada diri sendiri Ia menyahut Sebenarnya Paman kebubangah Tidaklah terlalu jahat Dia berjuang Untuk mencapai idam-idam hatinya Kalau dipikir Tiap orang berjuang Untuk idaman hatinya Hanya saja Untuk mencapai idaman hatinya Kerap kali Ia menggunakan akal licik Inilah yang kurang benar Eh Aji Sejak kapan kau pandi berbicara? Titisari heran Merah muka sang Aji Kena sindiran titisari Ia tak menyahut Sebaliknya Lantas saja Membedalkan kudanya Kuda pemberian William R. Bevel Cepat larinya Tetapi William Lebih cepat lagi Menjelang sore hari Mereka sudah berjalan Berendeng lagi Dengan hati penuh syukur Pada malam harinya Selagi beristirahat Mereka mendengar Kentung bertalu Bersambung-sambung Dusun lantas Napa sibuk Beberapa pemuda Keluar rumah Dengan berkelompok Mereka membawa tomba Parang, golok, dan pedang Wajahnya nampak tegang Titisari selamanya usil Tidak menunggu Persetujuan sang Aji Ia turun ke desa Mencari berita Satu jam ia pergi Kemudian datang Dengan membawa berita Aji Celakalah adik angkatmu Laskar Sanjaya Dan Pangeran Bumi Gede Dimusuhi rakyat Setiap gerakannya Diintip Suara kentung tadi Adalah suatu tanda Bahwa mereka berada Di sekitar tempat ini Kabarnya Mereka dikejar-kejar Laskar Pangeran Onto Wiryao Kau berangkat tidak Terjekat Datisang Aji Mendengar berita itu Ia mencemaskan Keselamatan jiwa Sanjaya Laskar Pangeran Bumi Gede Hancur atau tidak Itulah bukan urusanku Tetapi Sanjaya Adalah adik angkatku Katanya dengan suara menggelegar Bagus Tapi ingatlah Sanjaya tak beda Dengan bangsat hatinya Yang sangat buruk Titisari memperingatkan Titisari Janganlah kau berkata begitu Tenggur sang Aji Meskipun Andi kata Benar kata-katamu Tapi Dia merupakan Sisa milik kita Satu-satunya Teringat Betapa sang Aji Sudah tidak memiliki Sana kadang lagi Hati titisari Jadi terharu Katanya dengan suara rendah Baiklah Semenjak kini Aku tak akan Membicarakan dia lagi Aku berjanji Hanya saja Meskipun kau Menganggapnya baik Aku tidak Mari kita berangkat Mereka berdua Lantas saja Melarikan kudanya Cepat-cepat Udara kala itu Nampak jernih Bulan sudah tidak Sipit lagi Bahkan sudah Nampak hampir Bulat penuh Seluruh bersada Bumi Dicerai dengan Cahayanya yang Lembut Maka perjalanan itu Sangat menyenangkan Kira-kira Menjelang tengah malam Mereka dihadang oleh Serombongan penjaga Dusun Seorang laki-laki Berusia lanjut Tersembul di antara Mereka Lalu berteriak Dengan suara yang Parau Siapa mengubar adat Sampai berani Keluhiran di tengah Malam begini Ayo turun Mendengar suara itu Sang aci kaget Bercampur kira Itulah suara yang Sangat dikenalnya Terus ia melompat Dari bungkung kudanya Seraya berteriak Nyaring Guru Aku muridmu yang tolol Ia kemudian menoleh Kepada titi sari Dan memanggil Titi sari Guruku jaga Saradenta Titi sari Lantas turun Dari bungkung kudanya Ia datang Menghampiri Dengan agak Kemalas-malasan Seperti diketahui Terhadap Guru sang aci Yang berwata Uring-uringan itu Ia mempunyai Kesan kurang baik Dahulu Di lapangan Pekalongan Hampir saja Ia bentrok Untunglah Sewaktu berjuang Bersama-sama Di kugang batu Melawan laskar Pangeran bumi gede Kesan buruk itu Kurang banyak Itulah sebabnya Meskipun Nampak kemalas-malasan Namun wajahnya Menunjukkan rasa girang Terkejutlah ia Jaga saradinta Mendengar suara Sang aci Ia seperti Lagi bermimpi Benarkah itu Muridnya Yang selalu Dirindukannya Ia mengira Dalam hidup ini Takkan berjumpa lagi Benarkah Kawan aku Sang aci Suara gemetaran Karena terharu Dengan pilu Sang aci Mencium Luntut gurunya Benar Aku si tolol Sang aci Ah Kalau begitu Aku bukan mimpi Oh Anakku Kenapa kau datang lagi Mari Mari kita berbicara dahulu Jaga saradinta Membawa sang aci dan titis hari Memasuki sebuah gubuk Ternyata itulah gubuk penjagaan Dalam rencana Pengepungan laskar Pangeran bumi gede Setelah saling melahirkan Rindunya masing-masing Jaga saradinta Segera minta Keterangan Apa sebab Pemuda itu datang Kembali ke Jawa Tengah Sang aci Segera menceritakan Pengalamannya Selama berada di Jawa Barat Ia menyinggung pula Kepergiannya Mendaki dataran tinggi Gunung Cibukis Tetapi lama sekali Tidak mengabarkan Siapa dirinya sekarang Tak kalah kisahnya Mulai menyinggung Sonin Duhup dan ibunya Mulutnya terasa terkunci Hampir saja Ia menangis Syukur ingatlah dia Bahwa gurunya itu Sangat benci Kepada air mata Meskipun demikian Mendengar Rukmini Meninggal secara Tak wajar Orang tua itu Tak dapat menahan Air matanya juga Matanya nampak merah Dan kumisnya Bergetar Menahan rasa tangis Sudahlah Sudahlah Siapa yang pernah Lahir di dunia ini Yang tidak akan mati Katanya Mengatasi Perasaan sendiri Mereka berbicara Sampai menjelang Fajar hari Kemudian orang tua itu Menerangkan sebab musabab Beradanya di dusun itu Kau tahu Jelek-jelek aku ini Seorang demang Dusun ini Masih termasuk wilayahku Ia memulai Laskar pangeran bumi gede gini Tinggal menunggu saat-saat terakhir Pangeran onto wiryo Tidak hanya mengerahkan Laskar kesultanan saja Tapi pun Minta bantuan para pendekar Gurumu wiropati Kabarnya turun gunung pula Dengan paman-paman gurumu Juga gurumu sendiri Pendekar gagaseta Kabarnya tidak menolak Dia memang seorang pejuang Semenjak perang kianti Masa menolak permintaan Pangeran onto wiryo Ia berhenti mengesankan Lalu mendadak Mengalihkan pandang Kepada titisari Nona Ayahmu ikut menyingsingkan Lengan baju pula Inilah suatu kejadian luar biasa Kabarnya hal itu Dilakukan demi untukmu Demi untukku Titisari terjengang Ah Siapa yang tidak tahu Kesejaan ayahmu Karena memikirkan kepergianmu Cuma saja Ia mengira Bahwa kepergianmu itu Karena busan melihat Sepak terjangnya Yang menyendiri Maka dia berkata Mulai hari itu Dia akan kembali berjuang Seperti dahulu Hendak mengikis habis Semua angkara murka Selagi tubuh Masih bisa bergerak Ah Hebat Sungguh hebat Dia ikasan kesambi Sampai tertawa terbahak-bahak Oleh rasa syukurnya Mendengar berita tentang ayahnya Hati titisari menjadi pilu Teringat akan perjalanannya sendiri Yang selalu bertaruh dengan jiwa Ia menjadi iba terhadap ayahnya Ia tahu seba terjang ayahnya Sesungguhnya terbersih Dari rasa rindu dan rasa sepi Maka ingin sekali ia cepat-cepat Menghadap ayahnya Sang Aji pun demikian Ia kini tidak sana tidak kadang Ayah dan ibunya sudah meninggal pula Satu-satunya yang dicintai kini Ialah kedua gurunya Dengan jaga saradenta Ia sudah dapat berjumpa dengan ajaib Hatinya sangat bersyukur Sekarang inginlah pula Ia mencium lutut gurunya Wiropati Yang senantiasa dibujanya di dalam hati Sekalipun ilmunya sendiri Kini sudah jauh melampaui Kalian ingin segera berangkat? Kata jaga saradenta Seakan-akan dapat membaca Kejolah hati mereka Aku pun ikut sebentar Aku akan berkemas-kemas Pacar hari telah tiba Tak kala mereka bertiga berangkat Menuju ke Dusun Krosa Sepanjang jalan Mereka mendapat warta Tentang pertempuran sengit Antara sisa-sisa Laskar Pangeran Bumi Gedi Dan Laskar Pangeran Ontowilio Sekarang sisa-sisa Laskar Pangeran Bumi Gedi Tinggal menunggu kematiannya Di sekitar desa Gumbrenggeng Kabarnya Pangeran Bumi dan Sanjaya Kini tinggal mengandalkan Kepada perlindungan para pendekarnya Yang tinggal beberapa orang saja Mendengar berita itu Sang Aji memacu kudanya Titisari dan jaga saradenta Segera menyusul dengan Macu kudanya pula Sebentar saja Dusun Gumbrenggeng Sudah nampak di depannya Mereka terkepung di pinggir hutan Dekat tebing kali Kata seorang penjaga dusun Sang Aji segera mengarahkan Ke arah petuncunya Hatinya kian gelisah bukan main Mengingat Pangeran Ontowilio Mengerahkan para pendekar Yang dibantu pula Oleh pendekar Gagak Seta Dan Adi Pati Surungpati Maka pendekar-pendekar Pelindung Pangeran Bumi Gede dan Sanjaya Bukanlah merupakan soal sulit Benar juga Baru ia melintasi dua peta sawah Pendengarannya yang tajam Menangkap suara tertawa Yang dikenalnya Itulah suara Gagak Seta Hei Jangkri Bongol Bangsat itu Tinggal memijit kepalanya Ayo siapa di antara kita Yang akan membuat jasa terlebih dahulu Adi Pati Surungpati Tertawa berlahan Sahutnya angkuh Untuk membunuh kedua binatang itu Masa perlu kita bersegan-segan Tapi tunggu dahulu Sampai teman-teman anakku Sudah merasa puas Sang Aji dan Titisari Melompat dari atas kudanya Begitu bernafsu Mereka hampir melupakan Jaga Saradenta Setelah orang tua itu Melompat pula dari kudanya Mereka bertiga Lalu mendekati sebuah ketinggian Di tengah lapangan terbuka Yang dipanggari hutan Nampaklah beberapa orang Mengelitak tak berkutik lagi Di sebelah timur Pendekar Hajar Karang Pandan Sedang menghancar lawannya Di dekatnya Panem Bantir Tomoyo pun Berada di atas angin Musuh mereka tinggal dua orang saja Pendekar Choca Ijo dan Mayar Sewu Pangeran Bumi Gede Nampak pucat lesi Pakaiannya kusut Dengan putus asa Ia mengikuti jalannya pertarungan itu Di dekatnya Terbaring seorang pemuda Yang bernafas kempas-kempis Pakaian yang dikenakan pemuda itu Sudah lusuh dan rontang-ranting Dialah Doroma Sanjaya Yang nampaknya kini menjadi bangkrut Mereka berdua Tak dapat menyingkirkan diri Apalagi seluruh lapangan Sudah terkepung rapat Apalagi di sana Terdapat pula pendekar Sakti Gagaseta Dan Adipati Surungpati Melihat Sanjaya Hati Sang Aji Pedih pilu Ia melayangkan pandang Mendadak ia melihat Gurunya Wiropati Berdiri gagah Di samping paman-paman gurunya Sebentar ia heran Apa sebab gurunya Berada pula di situ Teringat keterangan gurunya Jagasara Dinta Bahwa pada saat itu Orang-orang gagah Di seluruh tanah air Sedang mengepung Pangeran Bumi Gede Untuk melakukan Pukulan yang menentukan Ia jadi mengerti Mau ia menyerbu Sekonyong-konyong Terdengar gurunya Jagasara Dinta Berseru nyaring Kepada Kihajar Karang Pandan Hai pendiri Taidan Kau mengajak kakak Sepergurar Mutir Tomoyo Menelanjangi kedua Pendekar rebusan itu Apakah adil? Semenjak dahulu Jojaijo dan si bangkotan Mayasewu Bukankah lawan kita berdua? Dengan kakak Mutir Tomoyo Tidak ada sangkut pautnya Mendengar ucapan Jagasara Dinta Hajar Karang Pandan Melegak sejenak Begitu mengenal suaranya Pendek Taidan itu Tertawa Ryu Lalu menyahut Ah demang segalu Kau selamat Kudengar suaramu Begitu kuat Apakah muridmu Berada pula di sini? Aku seorang tua bangkotan Semenjak dahulu Berjalan seorang diri Muridku memang jempolan Melebih muridmu Tetapi Belum sampai hatiku Untuk bersandarkan diri Kepadanya Bagus Bagus Hajar Karang Pandan Tertawa terbah-bah Sambil terus merabu lawannya Kau benar-benar akan Ikut mengambil bagian? Baiklah kakak Tidak Apakah kau sudi Mendengarkan comelan Demang Edan itu? Terima kasih telah menonton!